Ketika menjadi rakyat biasa ini tetap beliau tidak bisa tidak harus memperhatikan, karena memang sudah jadi jiwanya. Jadi mengamati dari jauh. Iya, menulis. Dan kalau ada hal yang timpang, beliau menulis surat kepada Presiden Soekarno bahwa itu kebijakan Anda tidak sesuai. Sebaiknya jangan melakukan ini, tapi coba perhatikan keseimbangan dan pemerataan maksudnya seperti itu. Beliau tidak mau memperuncing suasana. Tapi yang ditegur melewat surat kan Bung Karno, jadi Bung Karno juga tidak hilang muka. Andai kata memang ada kebijakan yang tidak tepat lalu ditegur itu, ya antara mereka berdua dalam surat.